Pada E dipanggil Teruangannya Pak Ferdi Sambo Untuk dimintai sebagai eksekutor Setelah Ricky Rizal menolak ya Kalau nggak salah yang saya baca Nah itu seperti apa Bang? Emang dia dengan Di bawah pengaruh Ada ancamankah yang mengikuti Mengapa akhirnya Baradai tidak bisa menolak Perintah itu Karena Ricky Rizal bisa menolak Tapi Baradai kenapa dia tidak bisa menolak Begini ya Nanti saya bilang Kenapa saya tadi di awal Saya sampaikan bahwa Baradai ini Baru kerja 6 bulan Itu nanti ada kejadiannya nanti di pengadilan Itu kita akan Ketika pangkat yang paling rendah Kemudian ketemu yang Paling tinggi Kita bisa merasakan Psikologinya bagaimana ya Kemudian dia baru Berbeda dengan tersangka yang lain Sudah mengikut lama Sudah punya Tapi itu nanti Kepentingan kita nanti di pengadilan Tetapi Oke oke Perlu saya sampaikan disini Bahwa Klien saya itu memang faktanya Dipanggil paling terakhir Setelah Setelah Apa namanya Kejadian di lantai 3 Klien saya dipanggil terakhir Kalau teman-teman kan kemarin lihat kan live kan Kemudian klien saya datang Terakhir Kemudian ada Pembicaraan Bukan pembicaraannya Ada perintah Yang diampaikan Nah Kemudian di Rumah 2 dan 3 juga Jelas kan disitu ada perintah Woi kamu tembak Nah itu Nanti jadi Jadi bahan untuk kita Di pengadilan nanti Bang Gerdaus Oke Baik 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 Yang lain yang tidak konsisten Nanti maka akan Di pengadilan akan Tidak baik juga ya Kalau saya bilang begitu Tapi kalau saya lihat Saya mempunyai keyakinan Bahwa klien saya Sudah terbuka Sudah sampaikan Pertama Dia tidak tahu motif Kedua Dia Hanya Dia itu di perintah Oke oke Yang kedua Waktu yang penuh Berdaya Tidak bisa menolak itu Sehingga Kalau kita di posisi itu ya Mungkin teman-teman Ya Paham Saya juga paham Kondisinya Abang